Seluruh Jumaat Haji yang masuk dalam rombongan terakhir, asal Kota Pekanbaru, akhirnya tiba di kantor Kementerian Agama Pekanbaru pada Senin 8 Juli 2024. Mereka merupakan Jumaat Haji asal Kota Pekanbaru yang tergabung dalam Kloter 14 Batam. Jumlah Jumaat dari Kloter tersebut mencapai 81 orang. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Fernando Sigumbang, wartawan Tribun Pekanbaru yang telah terhubung bersama kita. Rekan Fernando, silakan laporan selengkapnya dari Anda Rekan. Oke, terima kasih Justina dan juga Tribunas. Jadi pada hari ini Tribunas, rombongan terakhir dari Jumaat Haji asal Kota Pekanbaru, Tribunas sudah berada di Kota Pekanbaru seluruhnya Tribunas. Dan mereka saat ini Tribunas sudah kembali bersama keluarga. Dan mereka yang menjadi rombongan terakhir adalah para jemaah yang tergabung di Kloter 14 Batam, Tribunas. Dan mereka sudah berada di tanah air sejak kemarin, Tribunas, setelah menempuh perjalanan dari Madinah, Tribunas, dari Tanah Suci di Arab Saudi, Tribunas, pada Sabtu kemarin. Tepatnya pada Sabtu petang, Tribunas, kemudian sampai di Batam pada minggu kemarin, Tribunas. Dan setelah menempuh perjalanan dari Embarkasi, Batam, akhirnya pada tadi siang, Tribunas, seluruh Jumaat Haji asal Kota Pekanbaru yang tergabung dalam Kloter 14, yaitu dari sebanyak 81 orang, kini sudah berada di Kota Pekanbaru seluruhnya Tribunas, dan sudah dijemput oleh keluarga dari Tribunas. Dan suasana haru tadi sempat mewarnai kedatangan para jemaah Tribunas di kantor kementerian agama di Pekanbaru, Tribunas. Tadi ada sekitar 81 jemaah yang dijemput langsung, Tribunas. Dan kedatangan para jemaah ini, Tribunas, ditandai langsung dengan seluruh jemaah Haji Kota Pekanbaru, sudah berada di Kota Pekanbaru, Tribunas. Dan mereka sudah pulang, selesai menunaikan ibadah Haji Tribunas. Dan mereka yang pulang, Tribunas, terbagi dalam Kloter, yang kepulangannya sendiri sudah berlangsung sejak bulan Juni, akhir Juni kemarin, tempatnya, Tribunas. Dan mereka tergabung di Kloter 3, Kloter 6, Tribunas, kemudian Kloter 9, hingga akhirnya tadi Kloter 14, Tribunas, sudah berada di Pekanbaru, Tribunas. Dan total jumlah jemaah Haji asal Kota Pekanbaru yang sudah pulang, Tribunas, dan berangkat pada tahun ini, berjumlah 1.171 orang, Tribunas. Dan dipastikan seluruh jemaah Haji tersebut dalam kondisi sehat, Tribunas. Dan mereka sempat ada yang dirawat kemarin, Tribunas, jelang berangkat kembali ke Kota Pekanbaru, atau ke Tanah Air, Tribunas. Namun jemaah tersebut yang sempat dalam kondisi sakit, ternyata sudah pulih, dan akhirnya bisa menyusul dan ikut pulang bersama di Kloter 14 ini, Tribunas. Sehingga pada hari ini, mereka bisa berkumpul dengan keluarga Tribunas. Dan setelah ini, Tribunas, pihak kantor Kementerian Agama Pekanbaru bakal melakukan evaluasi Tribunas terkait seperti apa nantinya pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, Tribunas. Karena seluruh jemaah sudah berada di Kota Pekanbaru dan seluruhnya dalam kondisi sehat. Dan mereka sangat bersyukur karena seluruh jemaah sama jumlahnya ketika berangkat dan ketika pulang, Tribunas. Dan kondisi ini sangat disyukuri oleh pihak kantor sebagai penyelenggara ibadah haji di Pekanbaru, Tribunas. Begitu juga dengan keluarga yang sangat menyambut kedatangan para jemaah dari ibadah haji, Tribunas. Oke, Tribunas, sekian dulu. Kembali ke Yustina. Jemaah hari ini, kepulangan untuk pelotong 14 ya, yang terakhir jumlahnya 81 jemaah. Semua kembali dalam keadaan sihat wafiat. Satu orang kemarin sempat dirawat, tapi Alhamdulillah bisa kembali pulang ke tanah air. Dan dengan kepulangan di Kota 14 ini, maka seluruh jemaah asal Kepapukan Baru Riau sudah kembali ke tanah air. Secara lengkap ya, berangkat 1171 jemaah, kembali lagi ke tanah air 1171 jemaah. Berarti selama di sana seluruh jemaah menjalankan ibadah haji dengan lancar aja bu? Atau ada kendala? Kendala mungkin ada dalam beberapa hal, misalnya lansia kita yang tidak bisa melaksanakan sepenuhnya. Tapi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibolehkan, misalnya seperti melipat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.